Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di segmen BBM Belajar bersama Miss May Intro Oke di segmen BBM kali ini kita akan belajar materi kelas 1 Tapi sebelumnya untuk kelas 1 sudah kenal sama Ustazah apa belum? Oh belum ya? Oke Ustazah perkenalkan diri dulu namanya Ustazah adalah Ustazah May Jadi nanti kalau ketemu pas sudah masuk panggil aja Ustazah May Nanti kalau nonton videonya harus fokus ya Ingat harus fokus ya Jangan disambil main-main Jangan disambil utok-utok Ya nanti biar pemahamannya full Ini ada huruf A A kalau dalam bahasa Inggris kita baca menjadi E Sekali lagi E Barang-barang E Selanjutnya ada huruf yang kedua ada huruf B B dalam bahasa Inggris kita baca menjadi B B Sekali lagi B Huruf yang ketiga adalah huruf C C dalam bahasa Inggris kita baca C Lagi C Barang-barang C Lanjut ada huruf D D dalam bahasa Inggris kita baca menjadi D Lagi D Sekali lagi D Selanjutnya ada huruf E Huruf E dalam bahasa Inggris kita baca I Lagi I Lagi I Ini huruf apa ini? Ya ini huruf F Huruf F dalam bahasa Inggris kita bacanya tetap ya F Selanjutnya huruf G Selanjutnya huruf G G kita baca G Lagi G Lagi G Next ada huruf H Dalam bahasa Inggris H kita baca H Sekali lagi H Ayo bareng-bareng H Ini adalah huruf I Ya I bahasa Inggrisnya kita baca I Lagi I Lagi I Ayo ini huruf apa ini? Ya ini huruf C C Bahasa Inggrisnya kita baca J J Lagi J Huruf berikutnya adalah huruf K K Kita baca kalau dalam bahasa Inggris K Lagi K Sekali lagi K Ada huruf L Sama ya cara bacanya L Bahasa Inggrisnya tetap dibaca L Ini huruf M Bahasa Inggrisnya huruf M tetap ya bacanya M Huruf N Bacanya juga tetap ya N Bulat-bulat seperti lingkaran Ini huruf apa hayo? Ya benar ini adalah huruf O Huruf O kalau bahasa Inggrisnya kita membacanya O Sekali lagi O Lagi O Setelah huruf O adalah huruf P Dalam bahasa Inggris kita membacanya P Lagi P Lagi P Setelah huruf P Ada huruf Ki Ki Dalam bahasa Inggrisnya kita baca Q Lagi sekali lagi Q Boleh sekali lagi Q Ya ini adalah huruf R Ya huruf R Dalam bahasa Inggris kita membacanya R Lagi R Lagi R Huruf S Dibacanya tetap ya S Setelah S Setelah S ada T Bukan S T ya tapi ya T Dalam bahasa Inggris bisa diucapkan dengan T Lagi T Lagi T Selanjutnya ini adalah huruf U Huruf U kita bisa mengucapkannya dengan U Lagi U Lagi U Ini adalah huruf V Ini adalah huruf V Kita bisa mengucapkan huruf V dalam bahasa Inggris dengan V Lagi V Lagi V Selanjutnya ini adalah huruf W W Dalam bahasa Inggris pengucapannya adalah W Lagi W Lagi W Ya ini adalah huruf X Ya ini adalah huruf X Pengucapkan dalam bahasa Inggris adalah X Lagi X Lagi X Oke selanjutnya ini adalah huruf Y Ya Y pengucapkan dalam bahasa Inggris adalah Y Lagi Y Lagi Y Oke yang terakhir adalah huruf Z Dalam bahasa Inggris pengucapannya boleh Z atau Z Lagi Z atau Z Z Z Oke kita ulangi dari awal ya A B C D E E F G H I J K L M N O B Q R S T U V W X Y Z Z Sekarang kita nyanyikan ya A A B C D E F G H I J K L M N O B Q R S T U V W X Y Z R R Terima kasih telah menonton!